Mencari game berukuran kecil mungkin akan agak sulit di zaman sekarang karena game dengan kompleksitas tinggi lebih sering digarap oleh developer di seluruh dunia. Namun, kalau kamu tidak punya kapasitas yang membadai, maka mungkin sederetan game berukuran minim berikut bisa kembali membuatmu bersenang-senang dengan perangkat mobile milikmu. Dengan daya tarik utama berupa kucing-kucing imut, rasanya penggemar kucing atau bukan pasti penasaran untuk mencoba Neko Atsume. Dalam game ini, kamu akan membangun sebuah surga untuk para kucing. Cara bermainnya cukup sederhana, kamu cukup meletakkan makanan, mainan, dan perlengkapan lainnya di dalam rumah dan tunggu hingga ada kucing yang bermain di sana. Dengan gameplay yang sederhana serta ukuran yang kecil, Neko Atsume dijamin akan membuatmu sering mengecek layar perangkatmu. Simple, Indah, Adiktif Tiga kata tersebut sangat cocok untuk menggambarkan Dots, sebuah game dengan desain minimalis. Dengan gameplay menggabung-gabungan titik dengan warna yang sama, Dots tidak hanya memberikan pengalaman yang relax tapi juga cukup menantang. Jika sisa ruang dalam perangkat milikmu tinggal sedikit, mungkin game yang satu ini bisa menjadi pilihan. Sebagai game asal otak ringan asli Indonesia, tebak gambar tidak hanya menawarkan teka-taki gambar yang menarik saja, tapi juga menghadirkan ukuran yang cukup kecil. Gambar-gambar yang ada terasa kreatif dan lucu, sehingga tidak heran bila tebak gambar telah diunduh jutaan kali oleh pengguna perangkat mobile. Pixel Dungeon merupakan RPG troke-like ringan yang terinspirasi game klasik seperti Brogue. Game ini sebenarnya hasil dari penggunaan engine open source, hasil karya developer tunggal Watabou. Pixel Dungeon memang tidak menyajikan cerita maupun cutscene, namun gameplay yang sangat adiktif akan membuatmu terus memainkannya meski kamu sangat sering mati di lantai dungeon yang berbahaya. Terinspirasi shooter klasik Space Invader, Voxel Invaders gerapan Noctua software ini penuh dengan kesan nostalgia. Meski tampilan yang dihadirkan dalam game ini menggurikan gaya voxel, namun desain pesawat dan monster yang ada sekilas mirip dengan apa yang ada dalam Space Invader. Dengan ukuran mini dan gameplay shooter yang penuh nostalgia, Voxel Invaders rasanya sanggup untuk menghibur penggambar top-down shooter di mobile. Burn It Down pada dasarnya adalah sebuah game platformer sederhana dengan tingkat kesulitan tinggi seperti Super Meat Boy. Kamu akan berjalan dari satu sisi stage ke sisi stage lain demi menyelesaikan permainan. Tidak adanya fitur checkpoint mungkin bisa membuat siapapun frustasi memainkannya, tapi bukan berarti game ini tidak bisa ditaklukkan. Flow menghadirkan sebuah game puzzle sederhana namun tetap menarik untuk dimainkan. Kamu akan menghubungkan dua titik berwarna sama di atas sebuah papan dan garis yang dijalin tidak boleh saling tumpang tindih. Disebutkan bahwa ada ribuan level yang siap untuk kamu mainkan. Dengan demikian, kamu tidak perlu khawatir kehabisan konten dalam waktu dekat. Meski dari tampilannya tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa, Skater Boy menghadirkan keseruan yang tidak kalah dengan game bertema skateboard lainnya. Kamu akan mengendalikan bocah dengan skateboard miliknya dalam melintasi medan yang penuh rintangan. Kamu harus cekatan dalam menentukan timing melompat, menambah kecepatan, hingga beratraksi di udara. Meski ukurannya kecil, ada puluhan level yang siap untuk menguji kegesetan jarimu. Punch Quest memang bukanlah sebuah game baru, namun berkat rasa klasik, gameplay yang seru, serta ukuran yang cukup kecil, tidak heran bila Punch Quest mampu bertengger dalam daftar ini. Dalam Punch Quest, refleks jarimu akan diuji dalam menghajar musuh yang menghalang. Selain itu, adanya beberapa power-up seperti telur dinosaurus juga membuat permainan menjadi semakin menyenangkan. Rupakan game WWE 2K dengan grafis 3D, karena wrestling hanya akan menghadirkan grafis pixel dan gameplay adiktif di dalamnya. Tugasmu di sini adalah melemper keluar musuh yang ada dalam ring. Meski sederhana, namun gameplay yang dihadirkan mampu memberikan momen-momen konyol. Dengan ukuran yang terhitung kecil, wrestling mungkin bisa kamu install tanpa perlu pikir panjang. Demikianlah sejumlah game Android ukuran mini terbaik pilihan kami. Kalau kamu ada rekomendasi lain atau ide video selanjutnya, langsung saja sampaikan lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat menikmati libur lebaran kalian semua!